muncullah kita dapat angka 300 di mesin 300 di mesin iya welcome to SRWheel kali ini gue kedatangan mobil Innova yang modifannya udah pol-polan kepunyaan dari Om Aron Gorilla Flava guys nah kita sekarang lagi di starting grid ini salah satu toko kita yang ada di daerah Jakarta Barat Kedoya guys mobil Innova ini sendiri sudah dimodif dari segi eksterior, interior, engine, kaki-kaki sudah dimodif dan yang bakal gue bahas ini secara keseluruhan bersama ownernya sebelum kita bahas bersama ownernya gue akan kasih lihat ke teman-teman dari sektor kaki-kaki mobil ini sudah melakukan perubahan dari velg standarnya sudah diganti menggunakan HSR Force nah ini adalah HSR Force yang bahannya flow foam ya jadi tengah-tengah nih letaknya dari yang force flow foam baru ke casting nah velg ini namanya HSR Tobelo ring 18 lebarnya ini 8,5 dengan ET-nya ini di 42 dibaluti ban dengan aselera PHI dengan ukuran ban-nya ini di 25,50 guys nah yang menarik lagi dari mobil ini kaki-kakinya juga memakai BPK dari HSR ukurannya 6 pot ukur 6 pot dengan diameter 3,80 x 3,4 guys nih gede banget kan 6 pot tuh padet gitu kelihatannya di ring 18 6 pot ini dan kalau menurut gue kalian kan buat mobil ini modifikasi kencang ya nah itu harus menggunakan yang proper di bagian pengereman nah contohnya Omarone ini dia ganti BBK untuk menunjang performa dari si mobilnya mobil ini sendiri juga sudah kelihatan ceper karena menggunakan low ring kit dari HSR ini khusus untuk Innova tuh udah jauh banget kan kalau standarnya di ring 18 ini dia masih ada sekitar 4 jari atau 3 jari setengah gue ya nah ini dia 2 jari sempit nih sekarang nih untuk bagian depan dan untuk R-suspensionnya ini suspensinya sudah memakai dari Red Max dari HSR juga nih nah nanti kita tanya kulik-kulik sedikit sih om gimana sih pengalaman dia memakai mobil ini menggunakan DMK-nya menggunakan low ring kit dan suspensinya kita ke bagian belakang nih untuk ke bagian belakangnya sudah dilakukan juga pergantian low ring kit dari HSR dan suspensinya menggunakan Red Max tuh kalau di belakangnya ini ada 5 sempit lah 4 jari lapang 2 lebih turun juga sekitar 2 sampai 3 turunnya di bagian belakang dan velgnya sama depan dan belakang ini lebarnya sama gang HSR Forge ini yang lebarnya 8,5 nih di Balutiban 225 50 dari Acelera PHI ini dari sektor kaki-kaki aja baru nih yang di bagian mesinnya belum gue kurang tahu mari kita tanya langsung owner dari mobil ini nah di sebelah gue udah ada Om Aron dari Gorilla Om sehat Om thank you gimana kabar Om baik Om Maron gimana kabar ya baik sehat selalu sehat selalu yang penting sehat ya iya bener Om siap siap Om Aron ini lu datang ke sini gue lihat tadi abis puring kan makanya gue kaget di jalan ngeliat Om Aron abis puring gue muter balik nah karena gini ya kita janjian tuh sering gak ketemu Om ya betul beberapa kali ya udah beberapa kali itu janjian waktu acara si Mas Jepro tuh yes nah itu juga kita janjian gak ketemu-ketemu nah mumpung lagi ada di toko kayaknya gue akan review-review tipis-tipis nih si mobil kan kita harus balik lagi ke tokonya ASR dong bener Om siap siap nah mobil Om ini modifannya tadi kan gue bahas gue kasih tau ke temen-temen kalau kakinya udah menggunakan ASR semua nih lengkap lengkap nih dari velg dari flooring kit BBK sampai shock breaker ya sampai ban sampai ban juga panggil dari selera tuh apa tuh ada lagi produknya ASR nah insya Allah ke depannya bakal ada lagi nih part-part modifikasi yang akan kita keluarkan gue tunggu itu boleh Om siap nah selanjutnya mobil ini Om tahun berapa nih Innova ini Om tahun ini 15 2015 Innova Barong ya bahasanya ya Barong karena depannya tuh beda AC-AC Innova ini yang edisi Barong orang bilang edisi Barong nah kalau dari segi eksterior Om apa aja sih yang udah dirubah dalam mobil Om ini lumayan banyak lumayan banyak banyak jadi kita ini bermula dari Innova biasa ya kan kita terracuni oleh Cumi-Cumi di Surabaya Cumi-Cumi di Surabaya emang pusat kan disana betul nah terus-terus memang kita lagi videoan Cumi-Cumi di Surabaya haa kita lihat komen pertama maaf ini kalau disensor ya iya gak apa-apa tapi anjay iya oi gak tahan tuh jadi kita balik Jakarta cari waktu akhirnya kita bikin bikin kita bikin dari base-nya Innova tahun 2015 hmm nah dari situ kita mulai dari ground up nih dari nol dari nol tuh iya dari bahan tapi bahannya sih udah oke bahannya jadi pertama kita cer om chat dulu nih pertama karena putihnya Innova itu tuh iya kalau lu sebelah sama semua orang gitu loh iya bener jadi gua pikir kita bikin beda yuk kan jadi kita base-nya acuannya ke Lexus atau ke Velfire Velfire jadi putihnya tuh putih seralik oh ini jadinya putih seralik putih seralik ada seraliknya nih makanya tadi om pas gua ngeliat pertama kali ini mobil itu gua kira silver Allah hahaha ternyata ini putih seralik makanya perbedaan cahaya tuh ngaruh banget di mobil om ya jadi ada cahaya nggak ada cahaya itu efeknya lumayan tuh iya nah kita ngajir kesananya nih ngajir kesananya nah selain itu pasti kita tambahin bodi kit-bodi kit-dikit lah ya nah ini pake bodi kit apa nih om? bodi kitnya sih kita pake yang luksuri oh yang luksuri versi ini tapi yang luksuri berarti versi paling tingginya ya? versi paling tingginya dari kelas Sesi Innova ini nah abis itu selain chat maksudnya dari spion hah? dari kita yang bagian atas pelakon atas ya? pelakon atas logo-logo grill hitam semua hitam semua di stikernya apa di chat? kita chat oh ini chat? iya boleh dicakar-cakar loh oh iya ini chat guys gua kira stiker ya karena kebanyakan orang kan modifikasi mobilnya kalo buat di atap nih itu pada stiker betul ini emang di lihat emang dibulangin warna hitam karena memang segitu gilanya kita sama cumi bro nah jadi tanggung sikat aja semua oi kalo udah pecinta otomotif kayak Om Aren luar biasa tuh sampe semuanya di chat ga ada yang ga di chat gas semua gas semua nih om nah kalo kita ke bagian belakang nih om nah boleh apa yang udah dirubah nih om? nah kalo bagian belakang itu hah? kita tambahin yang namanya spoiler namanya spoiler nih kita ambil sedikit spoiler carbon fiber hah? yang sedikit hormat kalo orang bilang nih iya tapi ini ga terampau begini banget ya? iya masih sopan nih hormatnya? sopan masih sopan? harus sopan ini karbon lalu ini yang hitam hitam semua ya? yang hitam hitam semua nih ini di daylight krum lah jatohnya ya? di daylight krum tapi cat tapi cat? cat bukannya stiker? ga mau stiker ga mau stiker? ga mau stiker nah ini kalo ini karena kepengennya keliatan ori keliatan ori lampu juga masih ori om ya? lampu semua masih ori masih ori belum sempet belum sempet logo-logo semua hilang hilang? jadi ga ketauan nih ini inova tipe apa? ga ketauan tipe G tapi G-nya Gorilla G-nya Gorilla iya bener wah bener nah ini penyakitnya nih om suka hilang ya? iya ini di jalan biasa sih kalo di parkiran ada anak-anak kecil nyongkel ya? ini biasalah sering hilang jadi partnya susah-susah payah nih nyarinya iya gua juga ga tau dimana iya bener harus beli DATUSET mau wifernya oh gitu ya? nah dari eksterior udah nih om dari sektor mesin boleh dibuka ga sih om kak mesinnya? boleh nah mari kita buka kita tarik langsung buka mesin ya set nah ini mesinnya bro waduh nah sini om pernikit om oits nah wah ini udah jelas banget pambil ini kencang pake TJH ini kencang 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 ini apa aja om yang udah om modifikasi di bagian mesin? eh lumayan cuman internalnya kita ga ganti internal ga ganti? internal ga ganti tapi kita hanya melakukan penambahan lah sama replace turbo nomor 1 replace turbo nomor 1 berarti ini masih bawaannya ya? ga, turbo nya ganti turbo nya ganti turbo hybrid bahasanya RHF4 F44 itu standar tuh oh itu standarnya nah dengan diameter 44 itu berasa lah berasa ya? kan termasuk intake apa air intake nya ya sekalian lah sekalian ya jangan jangan nanggu-nanggu katanya berasa selebihnya udah modifikasi intake nya masih standar hahaha lucu aja gitu lucu termasuk disini harus kita penambahan intercooler intercooler nya udah diganti juga ya sama ATF cooler biar aman oh ini ga pake? biar aman kalau standarnya ga ada malah hano best? ga ada jadi ini lebih karah supaya mesinnya ga panas tapi kalau yang kijang baru itu udah dapet intercooler katanya oh kalau yang versi-versi lama belum nih jadi kita harus penambahan sama yang ga kelihatan ada pergantian Oso itu apaan tuh? di bagian apa? yang buat nyemprot bensin oh kalau di bagian bensin motor motor injektor lah ya kalau mobil lain ya itu di dalam nah itu udah diganti juga jadi nyemprotnya itu banyak banyak iya karena kita ngejar kan juga ngejar powernya nih jadi butuh bahan bakar yang kuat iya nah kalau mobil Om udah modifikasi begini nih Om kalau untuk konsumsi bahan bakarnya itu gimana sih? irit apa tergantung kaki? sedikit lebih boros tapi balik lagi apa yang Om Sultan bilang tergantung kaki itu paling penting paling penting karena seboros-borosnya mobil lu kalau lu pintar bawanya pasti bisa irit cuma kaki saya suka ngakul lah nah itu kaki-kaki yang sering cabut sekolah itu yang payah karena mobilnya udah enak kenceng dibawa pelan tuh kayak ngapain gue mau di mobil kenceng-kenceng kalau gue bawa pelan betul itu betul banget nah mobil ini nih bro yang membuat kita akhirnya pasang BBK pasang BBK bener karena menunjang dari kecepatan dan pengereman tadi betul karena kita kenceng kalau gak ngerem bablas bablas nah kalau mesin udah nih Om mesin udah abis itu kalau dari segi komputernya berarti ECU nya udah di remap apa diapa? ECU nya sudah di remap dengan proses tuning ulang kemarin oh di bengkel di BOS di bengkel di BOS tuh iya, jadi kita tuning ulang remap ulang sama temen kita bro Davin, akhirnya ini malah dari tuning awal ya memang disetting buat drag ini sekarang tuning memang untuk dapat performance oh iya jadi bukan drag ya bukan drag jadi grafiknya itu sedikit dirubah dari tarikan juga lebih bagus di bawah yang akhirnya muncullah kita dapat angka 300 di mesin 300 di mesin iya wow dengan torsi? torsinya 500 torsinya 500 eh maaf, kalau torsinya jadi hitungnya 700 oh 700 kira-kira 500 jadi naiknya 500 500 di ban di ban? iya wah 700 ya plus minus ya plus minus lah, benar jadi 300 HP sekitar 700 torsi torsi iya, buat harian sih cukup cukup om ya iya kalau rasanya gimana nanti kita jalan juga nah, nanti kita jalan boleh nah ini ada yang menarik om di bagian kecil-kecil nih ini apa om? nah itu turbo controller itu turbo controller? jadi kalau mau gedein, mau kecilin dari situ oh, ngatur boost-nya jatuhnya? boost-nya, betul kalau sekarang ini mau pakai boost berapa? ini sekarang kita boost sampai 2 sampai 2 iya, cuman biasanya sih sekitar 1.8 lah ya sekitar up to 2 lah up to 2 nah, jadi kalau kita gas sampai 30 PSI masih oke masih oke sudah dicoba nanti coba sendiri lagi nah boleh, kita coba lagi om nah, tapi kalau untuk modifikasi ini nih om ada pengalaman kayak susah ngebangunnya atau part-part payah dicari nggak sih om untuk Innova ini? Innova sih sekarang ya iya itu generally udah mulai gampang udah mulai gampang nggak sesusah yang memang di ekspektasi karena yang mau di Innova tuh memang jujur banyak hmm cuman yang ngepratahin semuanya itu jarang hmm biasanya mereka fokus di banduk area kaki-kaki dulu kaki dulu atau mesin dulu nih kalau ini kita memang kayak kayak nanggung ya semua aja lah semua aja kira ini kaki-kaki langsung telfon tuh ASN iya bener sama si bos Endra iya aku Endra gua bilang pro pelek oke apa lagi? langsung dibawain semua sama dia tuh oh bener gas pol aja udah iya dan itu gua waktu itu heran ngeliat om ke kantor waktu itu ya ke kantor ke kantor ngeliat pelek disediain per itu segala macem jadi kayak mikir kayak wah ini ada apa? ternyata ini untuk Gorilla Flava yang mobilnya kencang dah dan biar bikin proper dan biar bikin proper juga gua ngeliat mobil ini sih belum pernah ngeliat mesinnya ya cuman dari segi luar aja nih betul ternyata mesinnya sudah pol polan kalau bagian dalam nih om kayaknya ada bus-bus itu boleh ngeliat inti-inti bikin gak? boleh ya boleh yoi om nah ini kita ada bagian dalam yang udah keliatan jelas ada indikator nih om ya ini buat apa nih om? bus tadi? buat bus bro makanya jadi kita sekarang kalau jalan bisa tau nih busnya tuh berapa tapi kalau dalam keadaan diem begini om kalau di geber dia naik gak sih? naik naik oh coba kalau di geber boleh? kalau mati gak? kalau jalan kalau jalan baru dia naik nah kita lagi dong ya seru dong nah jadi busnya ini memang kan seperti Om Sultan tau juga ini kan memang untuk ngeliat kita udah lari berapa bus nih iya kalau kita ada coba memang pas kemarin tuning kita setting di sekitar 30an 30an PSI PSI kalau buat diesel itu biasa aja biasa aja kalau bensin kan 30 PSI udah luar biasa itu iya kalau di sini masih biasa aja biasa aja jadi masih aman nah ini pingin gue geber dikit boleh om ya? boleh silah kak nah kak leper bro kasih yang berani bro ini kurang berani? kurang berani oh kurang berani sikat nah wow tuh di belakang asapnya the best jadi lihat kalau untuk asapnya sendiri kalau tipis-tipis masih belum om ya? tipis belum, aman kalau di bejek baru ngepul betul nah itu memang karena tujuan dari tuning tujuan dari tuning tadi kalau memang kita mau ngegas ya otomatis ya pasti pasti ngepul lah bener cuman kalau kita jalan gas tipis-tipis masih aman iya kesian lu sama anak-anak motor bener di belakang itu lagi bawah gini wow iya nah ini juga kusutan lu lihat asapnya kebawah asapnya kebawah ini kenapa? kok bisa? biasanya orangnya kebelakang ini kebawah biar sopan biar sopan asapnya kebawah guys iya iya ini lu modifikasi yang menurut gue penting itu kayak gini nih kayak Maron dia tau mobilnya ini agak sedikit gak sopan nih kalau asapnya ngepul ya jadi dibuat sopan tuh dipiping untuk ujungnya itu dikebawahin iya jadi biar asap kayak gini gue contohin ngepul nih ya satu, dua, tiga tuh jadi dia pecah kena ke aspal atau di tanah lah betul tuh betul banget nah abis selanjutnya nih om untuk bagian dari interior sendiri ada perubahan gak sih om? belum untuk saat ini belum ya? belum sampai tadi rencananya sih memang kita mau coba update di interior dan juga pastinya audio audio nah cuman memang waktunya belum jadi selanjutnya lah pasti kekencangan dulu ya iya permesinan lagi dinikmatin karena kupingnya ini cuma denger suara mesin doang oh iya emang suara mesin nih yang didengerin si om nih betul gak ada suara audio-audio boleh om kalau misalkan om udah upgrade audio, interior atau apapun kabarin gue lagi om pasti pasti harus nanti gue review lagi nih harus harus oke om terimakasih banyak sekali lagi gue nyobain dulu kali ya siap sama om juga ya boleh kita coba ya with jah Cepat banget ke 80-nya Abis dulu jaraknya Tracknya udah abis duluan Nge-pullnya di belakang ya Nge-pullnya di belakang om ya Masih ada nyeprin gitu kan berarti Wah tenaganya emang bener-bener Pol banget ini Kayaknya gigi 2 ya Gigi 2 ke 3 deh ya 2-3 2-3 nih nyeprin Nyeprin dikit Nyeprin dikit Wah Buat Harian seru-seru ngapain lah Oke om ya buat Harian ini cocok banget lah Nggak kerasa kayak mobil mau divan Yoi, nyaman Nyaman Nah gua suka nih Rite Max-nya nih Di sini nih Iya Tadi kan om sempat agak ngambil kanan kiri tuh Iya banting-banting nggak merasa Banting-banting Nah nih bro tuh Nah tuh Nih ya tuh Nih ngikut aja gitu Santai aja Nggak kerasa Iya Jadi.. Kalau aslinya limbungnya parah Iya Innova cukup terkenal agak limbung sih om Itu dia Jadi.. Worth it banget sih Worth it banget om ya Worth it banget Panutan nih, Ashan Iya, terima kasih Kalau punya barang sih nggak main-main ya Yoi, terima kasih Siap Belum.. Itu masih belum banyak guys Gua ngegasnya ya Nggak, ini kosong nih Ayo, ayo, ayo Masih, 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 masih Aduh, jangan lupa Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Terima kasih ya, tugas lagi emang terbaik kaki gue agak meteran kaki gue agak meteran emang kita kalau dapet mainan diesel begini cumi-cumi itu pengen ngegas terus ya bener kata gue tadi ya tergantung kaki lo mau sekolah apa enggak kalau mau irit ini sih konstruksi bahan bakarnya gak ketauan karena mobil ini belum ada average untuk bahan bakar ya tapi sih kata Om Aron ya masih tergolong irit lah pantas Om Aron tadi bilang kakinya gak sekolah gak karena gimana mau sekolah coba enak begini ya mobilnya enak di sprint dikit ngejambak di sprint dikit ngejambak di sprint dikit ngejambak ini lagi rame nah kita juga harus apa ya namanya menjaga biar gak orang gak kena asapnya juga kita lihat-lihat juga kalau mau ngegeber jangan pas ada motor pas siang tadi kan agak jauh tuh motornya gak apa-apa sakit bubar dia pas siang aduh udah deket lagi hah penyampe yaudahan oke guys jadi gue puas banget ngontenin mobilnya Om Aron nih pokoknya kalau kalian suka langsung di like ya kasih tau temen-temen kalian jangan lupa di subscribe juga gue Sutan Pamitul Diri hingga tolak hingga tolak selamat menikmati